Allahu Akbar Pertama yang dirilis tahun 2019 Tentang Rini yang diteror hantu makmum Atau hantu yang suka mengganggu ketika sholat Saat ia kembali ke asrama semasa ia remaja dulu Nah, bagaimana menakutkannya film Makmum 2 ini? Sebelum Maniak Movie jabarkan alur ceritanya Kawan-kawan jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya Film dimulai dengan Rini yang mendapatkan kabar tentang kematian Budhe yang merawatnya Ia pun kembali ke kampung semasa ia kecil untuk melayat Bersama dengan putranya yang bernama Hafiz Diceritakan bahwa sang suami telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu Kampung tersebut berada di sebuah tempat terpencil yang belum dialiri listrik dan tidak ada sinyal Dan orang-orang di kampung tersebut juga terlihat sedang membangun sebuah masjid yang baru Setelah pemakaman sang Budhe Hafiz terlihat menatap kepada sebuah pohon yang mengarah pada hutan di sebelah masjid yang baru dibangun Namun Rini segera mengingatkan Hafiz untuk tidak mendekati apalagi masuk ke hutan tersebut Sebab menurut Rini itu adalah hutan terlarang Malam harinya Rini yang untuk sementara menempati rumah mendiang sang Budhe Meminta Hafiz untuk menghabiskan waktu dengan bermain bersama anak-anak di kampung tersebut Yang bernama Iwan dan Hafiz Sebab Rini memutuskan akan berada di kampung tersebut selama 7 hari Namun jangankan 7 hari Malam pertama Rini berada di kampung tersebut Ia sudah kembali merasakan hal-hal aneh Lagi-lagi dalam sholatnya Rini merasa ada sosok makmum yang mengikutinya Bahkan di kamarnya Hafiz juga merasakan adanya gangguan-gangguan aneh Mulai dari lampu sentir yang menyala kembali setelah dimatikan Esoknya muncul kejadian-kejadian aneh di kampung tersebut Mulai dari air sumur yang terlihat sangat keruh Sampai pada dinding dari bangunan masjid yang baru dibangun Retak dan roboh tanpa pertanda apapun Apalagi sepulang dari bermain Rini mendapatkan cerita dari Hafiz Bahwa salah satu teman bermainnya Seorang anak laki-laki yang kakinya pincang Terlihat oleh Hafiz memasuki hutan terlarang Yang mana Rini mengatakan bahwa tidak boleh ada siapapun yang masuk ke hutan tersebut Dan gangguan-gangguan pun semakin sering muncul mengganggu Rini dan Hafiz Dimana Hafiz menangis dan memaksa Rini untuk segera pulang ke kota Hari dimana Rini akan pulang dan menunggu kedatangan Alip Untuk mengantarkan mereka ke kota Hafiz kembali bermain dengan teman-temannya Kali ini mereka bermain petak umpet Saat itu Hafiz yang berjaga melihat teman yang berkaki pincang Bersembunyi masuk ke hutan dan memanggilnya Hafiz, Iwan, dan Fadli pun mengikuti masuk ke dalam hutan terlarang Setibanya Alip menjemput Rini Rini mulai merasakan virasan aneh Dimana dari penjelasan Alip Ia mengetahui bahwa di kampung itu Tidak ada anak laki-laki yang kakinya pincang Rini pun semakin panik Manakala ia menyadari Hafiz, Iwan, dan Fadli menghilang Dan ketika ia mencari ke hutan Ia menemukan ketiga anak telah tak sadarkan diri Di atas sebuah batu besar Bahkan saat dibawa ke kampung Ketiga anak tersebut berteriak kerasukan Hafiz yang saat itu juga berada dalam kondisi tak sadarkan diri Kembali mendapatkan gangguan makhluk halus Ia melihat Rini tengah diikuti oleh makmum menyeramkan saat sholat Bahkan Rini juga mendapati Hafiz yang tak berdaya Entah bagaimana tercebur ke dalam sumur di belakang rumah Wajah Hafiz juga rusak karena serangan serangga yang entah berasal dari mana Satu persatu teror dihadapi Rini Dan juga ibu dari Iwan dan Fadli yang saat itu masih tak sadarkan diri Selepas kejadian dari hutan Dari penjelasan ketua di desa yang merupakan orang pertama yang menjadikan hutan sebagai desa Yang merupakan kakeknya Alip Rini menyadari bahwa makmum yang mengganggu dirinya Dan Hafiz selama ini adalah dedemit hutan Yang marah akibat pohon-pohon di hutan ditebang karena membangun masjid Namun ustad di desa tersebut meminta Rini untuk tidak mempercayai hal tersebut Karena hal tersebut adalah syirik Bahkan hari itu dihadapan Rini Pohon besar yang berdiri tepat di sebelah masjid Ditebang karena dianggap mengganggu jalannya pembangunan masjid Saat itu entah bagaimana Padli, Iwan, dan Hafiz telah sadarkan diri dalam kondisi sehat Namun tak begitu dengan Rini Ia tampak berbeda Ia terlihat sangat marah melihat pohon di hutan ditebang Dan benar saja Rini ternyata telah diperdaya oleh dedemit hutan Ia dirasuki sehingga menyerang orang-orang di desa Bahkan menyerang ketiga anak laki-laki termasuk putranya sendiri Warga desa pun berusaha untuk menyadarkan Rini yang dirasuki Namun kekuatan dedemit hutan sangat hebat Akhirnya dengan bacaan ayat dari Pak Ustad Serta ditanamnya pohon baru di hutan tersebut Yang dilakukan oleh Alip dan kakeknya Dedemit hutan pun berhasil dimusnahkan dan Rini pun kembali disadarkan Cerita pun diakhiri dengan perismian masjid baru Serta hujan pertama yang turun setelah kemarau panjang di desa tersebut Dimana Rini menitipkan pesan bahwa manusia harus menjaga hutan Karena semua itu terjadi sebab hutan yang sejak dulu telah menjadi hundian para makhluk gaib Kini terusik oleh kehidupan manusia Demikianlah alur cerita dari film Makmum 2 Film ini akan semakin seru jika ditonton secara langsung Dimana banyak jumpscare yang menegangkan dan cukup untuk membuat jantung berdegup kencang Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.